Intro Ya, saudara kami sudah masuk di segmen perbincangan di pagi hari ini di program Sapa Manado dan kita mengangkat topik yang cukup menarik karena menyangkut kira-kira bagaimana sih untuk menjaga kelasan sebuah taman nasional itu. Khususnya kita di Manado Selawas Utara memiliki Taman Nasional Bunaken. Dan pagi hari ini kita akan membahas topik yaitu izin pemanfaatan pariwisata alam di Taman Nasional. Sudah hadir di studio kami pada pagi hari ini, Kepala Balai Taman Nasional Bunaken, Ibu Fariana Prabandari. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah melakukan waktu hadir di studio kami ya Bu ya. Oke, Ibu Fariana ini kan sesuai dengan topik kita, izin pemanfaatan pariwisata alam di Taman Nasional. Khususnya kita ada Bunaken ya Bu ya. Apa memangnya ada perbedaan Bu antara izin usaha di tempat lain dengan di Taman Nasional? Baik, gini. IPPA ini dasarnya adalah peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2010, kemudian dijabarkan dengan permen peraturan Menteri Kehutanan nomor 4 tahun 2012 tentang pengusahaan pariwisata alam di Taman Nasional di suaka margasatwa, tahurat, dan TWA. Nah ini, ini mengatur izin usaha pariwisata yang berlokasi atau beroperasi di kawasan konservasi. Ini berbeda dengan izin pendidikan usaha. Kalau izin pendidikan usaha, misalkan PT. A untuk bergerak di dalam dasar wisata, mendidikan PT. A ini izinnya di pemerintah daerah, tempat. Itu melalui pelayanan izin satu atap ya. Karena dia beroperasi di kawasan konservasi, ini ada izin lagi. Karena izin beroperasinya di situ. Jadi beda. Satunya izin mendidikan usaha dengan nama PT. A, satunya berkegiatan atau berusaha wisata di kawasan konservasi. Nama PT boleh sama, tapi karena berkegiatan di kawasan konservasi itulah yang diatur. Ada spesifikasi apa lagi untuk yang di Taman Nasional itu? Di dalam Permen LHK No. 4 Tahun 2012, ini terdiri dari izin usaha sarana-prasarana wisata alam atau disingkat IUP SWA. Yang kedua adalah izin usaha penyediaan jasa wisata alam. IUP SWA menyangkut izin sarana wisata air, izin sarana transportasi, izin sarana perjalanan wisata, izin sarana akomodasi hotel-hotel itu, dan izin wisata petualangan. Di dalam IUP SWA atau izin usaha penyediaan jasa wisata, jasa wisata alam itu, terdiri dari izin usaha informasi wisata alam, izin usaha pemandu wisata, beda antara informasi dan hidup, dan izin usaha transportasi, jasa transportasi, terus izin usaha jasa perjalanan wisata, jasa dan sarannya berbeda. Terakhir ada izin usaha jasa konsumsi. Jadi, kalau IUP SWA itu sarananya berupa bangunan fisik, kalau IUP CWA itu kegiatannya, jasanya. Oke, ini yang terkait dengan Taman Nasional Bundakian khususnya ya Bu ya, ini kan banyak ada yang transportasi, untuk perhotelan juga ada, untuk dagang malah di Bundakian itu saya lihat banyak sekali juga Bu ya. Nah, apakah itu mereka itu sudah sesuai dengan izin yang ada di Taman Laut Konservasi ini? Ya, ini sebelumnya sampai saat ini IPPA, terutama IUP SWA baru satu. Yang ada di Pulau Punakian itu banyak, terutama kita satu persatu dulu ya. Untuk izin usaha sarana transportasi, kapal-kapal itu belum mengurus izin itu. Saat itu, mohon maaf, sebelum saya di sini, itu sudah disosialisasikan, tapi sampai saat ini belum, tapi kami akan terus berusaha ya. Terus, izin usaha yang sarana akomodasi, dari sekian hotel yang ada di pulau-pulau, ini yang di pulau ya, tidak di luar, itu baru satu yang IPPA, lainnya belum. Ada berapa Bu kalau boleh tahu ya? Kurang lebih ada sekitar 30-an, itu ada di situ, baru satu yang IPPA. Terus, izin pemandu, izin sarana, kalau wisata air tidak ada, sementara baru ada akomodasi ya, untuk sarananya ya, sama sarana transportasi, sama sarana perjalanan wisata. Ini, sarana perjalanan wisata itu mengadakan biru travel yang langsung berlokasi di kalasan. Tapi ini tidak ada, banyak biru travel itu berada di pulau besar. Nah, terus, yang ini, untuk IUP SWA, itu yang mengeluarkan izin adalah pusat. Kami, kami, apa, pengajuan izinnya bermula dari kami, terus mengeluarkan, beri rekomendasi, selanjutnya yang, yang mengeluarkan darah-darah ini, Menteri, untuk didelegasikan kepada, Dijen KSDA, dan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Untuk izin usaha jasa wisata, seperti, izin usaha jasa transportasi, jasa pemanduan, itu cukup di Balai Taman Nasional Bunakin. Oke, Ibu, saya sangat tertarik ini, tentang transportasi ya, kapal penyebrangan ke Bunakin dari Manado, itu, belum berizin. Ya kan? Nah, ini sudah sekian lama kita naik-naik ini. Kira-kira resikonya apa, dan sebenarnya, kesulitannya apa, sampai mereka belum mengurus izin Bu ya. Kita bahasnya sebentar Bu, kita berik dulu. Dan sebenarnya, tetaplah bersama kami, segmen perbincangan Sapa Manado, akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, kembali lagi bersama kami, di perbincangan Sapa Manado, dan kita masih membahas topik, izin pemanfaatan pariwisata alam, di Taman Nasional Bunakin. Dan masih bersama dengan, Kepala Balai Taman Nasional Bunakin, Ibu Varyana Prabandari. Kita sudah banyak membahas panjang lebar. Ternyata, izin usaha di kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Bunakin, ini berbeda dengan yang di izin-izin seperti biasanya ya, Ibu ya. Dan kita sudah, tadi pertanyaan terakhir saya, ini kan saya tertarik dengan kata-kata Ibu, bahwa transportasi, masih banyak yang belum mengurus, untuk izin masuk di wilayah konservasi ini, Ibu, di wilayah Taman Nasional. Nah, ini tadi pertanyaan saya adalah, apakah ini beresiko bagi kami penumpang, atau apa Bu? Dan juga kenapa mereka tidak mengurus izin, apakah karena sulit, atau bagaimana? Sebenarnya tidak, ini masalah mengurus izin adalah satu, masalah kesadaran, komitmen untuk melayani. Kalau orang berusaha di kawasan konservasi, sudah ada aturannya, tinggal bagaimana kesadaran mereka, untuk menjalankan aturan ini. Ini penting izin ini legal formal di kawasan konservasi, ini penting manakala ada kejadian-kejadian, dia membawa tamu, terus ada sesuatu, seperti kemarin ada kejadian, yang wisatawan meninggal, ini izin ini, maaf tidak hanya untuk transportasi saja, termasuk hotel itu juga, itu penting, satu kaitannya dia beroperasi di kawasan negara, kawasan dikeluarkan negara, kedua juga, ini implikasinya terhadap PNBP, meskipun bukan yang utama, tapi bahwa negara ini, memelihara kawasan konservasi itu juga memerlukan, ya ya, gitu ya. Terus kedua kaitannya dengan layanan kepada pariwisatawan, bagaimana dia mau melayani sedang dia sendiri, ini belum secara legal formal, ini dari masalah, saya mengubah masalah kesadarannya itu ya, ya, semua peraturan pasti ada sanksinya. Atau barangkali para pemilik kapal penyeberangan manada gunaknya ini, mereka tidak mengetahui bahwa harus memiliki izin sendiri? Sudah. Kami sudah sosialisasi, kalau saya itu, dan lima kali sudah bersurat, bersurat mereka memberi deadline, yang kalau tidak sampai tanggal sekian, terakhir tanggal Desember 2018 ya, dianggap ilegal, itu sebenarnya sudah sanksi moral, yang dimana namanya kurang usaha itu tidak hanya semata-mata, memperoleh keuntungan ya, gengsi perusahaan itu, salah satunya juga perlu, salah satunya dicapai dengan kepatuan dia dalam memintaati aturan. Oke, barangkali kurang keras nggak ibu sanksinya? Barangkali langsung ditutup saja Taman Rasul Munakin, jika kan seluruh kapal belum memiliki izin untuk sandar berlambu lah maksudnya ya, kami usahakan upaya ini dulu, peringatan dulu selanjutnya, kemarin kami sudah terbantu dengan Pak Gubernur mengadakan edaran bahwa kepada pelaku jasa wisata, supaya salah satu contoh yang terbaru kan, tour travel yang berat mengandalkan ini, ini adalah tour travel A, B itu, nah itu sebenarnya bagi kami warning awal, bahwa betapa pentingnya legalitas itu, detailnya nanti kami, justru kami akan pendekatan dulu ya, mengeluh kesadaran itu tidak semudah, membalik dalam tangan, tapi kami tidak akan putus asa, tetap didekati dulu, nanti sambil, kalau represifnya sih sebenarnya sudah terutama ya, mereka yang membawa tamu, tamunya tidak memiliki tiket, itu kami suruh balik, ada patroli laut itu, kita minta kepada tour travelnya, supaya mereka membayar tiket masuk, karena terutama untuk wisatawan asing itu kan dihandle tour travel, pasti mereka, kami berpersangkat baik, pasti wisatawan itu sudah membayar segala sesuatunya di ini, nah biasanya, tidak semua tour travel itu, atau dive center itu, itu jujur ya, yang mau memberikan tiket itu, tidak semua lah ya, tapi banyak juga yang bagus, itu sanksinya yang paling halus ya, ditolak masuk itu, nanti kami, kami sebenarnya sudah, sudah mewarning itu ke asosiasi kapal, dan ini dalam rencana, ini patroli, patroli ini harus, jangan kami sendiri, kami harus dengan perhubungan laut, dengan angkatan laut, atau dari polisi air, bagaimana yang diizinkan untuk mengecek tentang, keabsahan untuk berada di, di beroperasi di kawasan masyarakat, ini terkait dengan tadi ya, yang tarif masuk wisata itu ya kan, tiketnya lah, jadi kalau tidak ada, otomatis akan dilarang untuk masuk, nah itu sebenarnya, legalitasnya dari siapa? Tadi kalau izin wisata-jasa wisata, cukup dari perlindungan nasional, murah kok ngurus izin itu dan cepat, ini dasarnya adalah PP12 tahun 2014, tentang tarif jenis dan tarif PNBP, yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, ini untuk ngurus kapal, izin usaha itu, untuk kapal itu 100 ribu, mohon maaf, kapal 200 ribu per tahun, per izin itu, setahun, terus untuk usaha jasa konsum, pemanduan, dan usaha jendera mata, itu 100 ribu per tahun, tidak banyak, tidak banyak, terus itu kami sudah sosialisasikan ya, sudah lima kali, terus, selain dikenai izin, yang per tahun itu, ada iuran setiap masuk, harus membayar, itu ada aturannya, yaitu untuk kapal itu, sebesar 200 ribu, sekali masuk, ini kapal itu ada berbagai jenis, penumpangnya di bawah 50, itu hanya sekitar 200, kalau yang 100 sampai 200 itu, lebih tinggi ya, kurang lebih 250, itu, oke, jadi sebenarnya tidak mahal bu ya, tidak, tidak sulit juga lah, itu ya, oke bu, kita masih akan membahasnya lagi, tapi kita akan break lagi, dan sebenarnya jangan kemana-mana, segmen perbincangan Sapa Menadu, masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi bersama kami di Sapa Menadu, masih di segmen perbincangan, masih membahas topik, izin pemanfaatan pariwisata alam, di Taman Nasional Bunaken, masih dengan, Kepala Balai Taman Nasional Bunaken, Ibu Fariana Prabandari, ternyata masih banyak, bahkan sebagian besar, usaha transportasi, perdagangan, maupun akomodasi hotel, di Pulau Munaken, itu belum memiliki izin konservasi ya, ijin berusaha di kawasan konservasi, wah ini luar biasa, ini sebuah informasi yang menunjukkan, juga buat saya khususnya ya bu ya, dan tadi kita sudah bahas panjang lebar, sudah berkali-kali lah, sosialisasi dilakukan, tapi ternyata masih, masih belum ada juga kesadaran, bahkan jumlahnya itu sangat kecil ya bu ya, hanya 100 ribu per tahun untuk pedagang, 200 ribu untuk kapal, ya kan bu, nah sayang sekali, jika ini tidak diikuti dengan, taat aturannya bu, oke, ini di ujung pembahasan kita bu, sayang sekali, waktu kita sangat singkat, padahal masih banyak ingin saya tanyakan, harapan ibu, ke depannya bagaimana bu, untuk para pengusaha yang transportasi, para pedagang, dan juga untuk akomodasi ini, semua mengurus izin usaha, itu yang untuk dasar akomodasi, mengurus IUP SWA, ini murah untuk, Tiamana Senabunakian itu masuk rayon 3, hotel-hotel itu, per hektare itu, menguruskan itu, 10 juta per hektare, oke, itu, untuk, ini, izin resmi ya, terus, untuk, izin usaha jasa wisata, segera juga menguruskan, ini hanya di balai, kita akan enak mengatur, berusaha secara legal, itu, akan lebih, asik dan keren, daripada, dia sudah, apa sih, usaha sudah puluhan tahun, mengeluarkan segitu, untuk negara saja kok, susah, ya ini untuk negara loh, bukan untuk kami, itu sebenarnya, pesan moralnya itu, ini, lebih ke, adalah kesadaran moral, pada, pada para pengusaha, dan, sekarang ada, sistemnya itu, dipermudah untuk, kaitannya dengan, IUP SWA, ya ada, online, single submission, ini, untuk, IUP SWA itu, akan dipercepat, asal, syaratnya mereka, syarat-syarat yang ditentukan, terpenuhi, ibarat, gini ya, ini yang, yang sedang digalakkan, ya, misalkan, mau mendirikan hotel, itu, mereka, mengajukan, lokasinya di mana, misalkan, di sekitar, misalkan, kita, kita telah, itu bener, lokasinya di mana, di mana, selanjutnya, untuk pengajuannya, dengan, pakai, online, yang itu, program pemerintah, berdasarkan, bukan, PP24 tahun, 2018, tentang OSS, atau, pelayanan terpadu, dengan, sistem secara elektronik, itu, saya harap, semua, mengurus ujen, karena, mengurus ujen itu, keren, oke, ini sebelum, menutup, saya ingin, satu pertanyaan lagi, sebenarnya, pada saat, Ibu sosialisasi, sudah 5 kali, ada tidak penolakan, ada, ada juga ya dengan biaya sekecil itu tetap ada penolakan Bu ya bahkan terakhir sosialisasi itu pernah dipimpin langsung oleh Pak Dirjen kami dan Pak Direktur kami tapi ibaratnya gini ada pepatah batu air yang menetes di batu kan bisa kita dengan kesadaran dan pemahaman saya yakin pasti nanti pengusaha-pengusaha itu pasti akan memiliki kesadaran ini untuk negara bukan untuk balai Taman Nasional dan untuk kelestarian Taman Masjid Oke Ibu terima kasih banyak Bu, sukses selalu semoga tetap semangat untuk mengawal ini ya Bu, untuk para pengusaha kita supaya sadarlah aturannya ada dan sebenarnya demikianlah perbincangan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan juga saya ingat kepada para pengusaha yang berurusan atau berhubungan dengan Taman Nasional Menakian ayolah menguruskan usahanya tidak mahal dan tidak sulit karena itu semua untuk kelesarian Taman Konservasi Taman Nasional Menakian dan akhirnya selamat menikmati untuk diri terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati